Hai jadi mata kita kedua tuh satu di atas satu di bawah awas juling cek cek 123 WB Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya tulur-tulur kp-temen di kesempatan kali ini aku kebetulan mau nambahin air radiator ya kayaknya tadi aku cek kurang dia levelnya udah turun nah nih sekalian aku share buat video barengkali masih ada teman-teman yang belum tahu gimana caranya gitu ya di sini gua pakai merek upsell ya upsell hebatnya upsell gitu kita baca ini generasi baru cairan pendingin mesin yang dipormulasikan untuk semua jenis kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 kendaraan heavy duty truck palatan mesin serta motor penggerak jensai diporusi dengan teknologi Jepang upsell radiator kulit membantu memberikan pelindungan terhadap korusi yang berada di dalam sistem pendingin kendaraan anda khususnya untuk radiator yang terbuat dari bahan aluminium serta menjaga overheating atau mendidih pada cuaca panas oke teman-teman nah kemudian yang disini kita lihat sini ada petunjuk penggunaan ya nah disini ada yang cukup kuras kemudian baru isi ini ada baca aja di ini sendiri nah tapi kalau aku pribadi sih apa namanya jarang pakai ikut yang ini ini ya temen-temen ya aku biasa makanya aja feeling aja jadi ini oke lah ini buat panduan kita cuman enggak harus saya kalau untuk gua sih jadi turun kalau yang mau ikut ya silahkan nggak masalah lebih bagus ya oke lah ini isinya satu liter ya teman-teman ya satu botol ini oke kita mulai dimana ya Oh ya untuk teman-teman yang belum tahu yang ngeceknya gimana sih ngecek levelnya air radiator nih udah harus harus nambah apa belum itu disini ya teman-teman ya ini motorku seperti biasa andalan Xeon GT 125 ya jadi bawah ini tempatnya kelihatan nggak coy waduh susah bener nih nah ini nih disini ya teman-teman ya kalau kebetulan motornya sama bisa cari di bawah ini pasti ada di sini ada tulisannya levelnya itu garisnya ada yang minus atau low yang atas plus ataupun upper ataupun full ya biasa full tulisannya full gitu oke lah kita langsung aja ya teman-teman ya kita langsung proses buka ini aja dulu ya kita buka di sini yang tutup kapan radiatornya ya oke kita kalau mau buka radiator ini kita perlu kunci T8 ya tangannya kunci T8 kita bukai satu persatu untuk motor Yamaha NMAX juga sama dia pakai kunci T8 juga ada letaknya disini lebihnya dikit aja berbedaannya dia oke sini lepas kita tarik aja udah nah ini bautnya simpen aja teman-teman kotilang nah taruh aja di sini sini biarin aja posisi kayak gini taruh dah hingga kemana-mana eh ini udah nih radiatornya gua kotor banget ya cuci dulu harusnya nih besin dulu nanti aja langsung aja kita ini ya temennya ini apa nih Nah kita bisa cek di sini kayaknya udah retak nih selangnya Oh iya tuh kelihatan nggak temen gimana nih nah nih ketinggalan ini retak ya selangnya belum bocor sih cuma tetap aja kisah ini selang pembuangan sini nah nih gunanya kita selalu ngecek jadi kita tahu ya kondisi motor kita itu spare partnya gimana ya gimana bagus enggak payah ganti apa belum Nah itu ya gini kita harus rajin ngerawat cocek sendiri ya pokoknya situ nggak bisa kita ngandalin orang lain Oke lah kita buka ini ya radiatornya nah ini nih kalau bagi yang belum biasa sih kesusahan di sini nih ya teman-teman ya ini ada caranya ya teman-teman ya Nah oke kita langsung aja buka ini caranya gini temen-temen kita putar sekali ya kan ini nggak bisa tarik nih dibuka nggak bisa nih nggak baru-baru sekali Nah kita putar lagi sekali lagi nah baru kita tarik ke atas nah lepas dulu aku susah ini enggak tahu pertama kali pas bukanya tahu sekali aja susah beneran jadi gitu ya semuanya semua ternyata harus biasa baru bisa kita seperti itu oke selanjutnya ke bagian ini ya tempat kita isi ya isi ulang ya ataupun top up ya ini biar nggak ini kita tutup aja dulu sementara kita cek soalnya nih kita lihat masih masih cukup lah ini ya di sini tutup aja biar debu nggak masuk ya Oke sekarang selanjutnya kita buka Oh kap ini ya tutupnya ini yang biasa kita mau ganti filter sama aja terbuka pakai obeng jangan lupa yang di atas juga ya teman-teman ini yang deket dibawah jok ya dibuka juga ya jadi bawah aja tadi udah tak buka yang di atas oke sekarang kita lihat nah ini ya posisinya menunya tetapnya ini dia tempat kita isi ulang air radiator untuk motorion disinilah kita tinggal buka tutupnya ini langsung isi udah beres Oke kita sekarang ke langsung isi aja ya bener-bener ambil ininya terus kita siapin juga corong ya corong yang bersih ya bener-bener ambil ininya sampai ada debu ataupun apalagi batu oke pakai corong biar nggak tumpah-tumpah dengan sayang kita isi aja nah sambil ngisi gini jangan dibayarin ya temen-temen kita sambil ngecek untuk levelnya ya level radiatornya di tanki ininya tempat penampungannya ya yang di bawah mana ya ntar mana yang lihatnya ya enak ya coba lihat ini dari sambil ngisi sambil lihat bawah nah gini-gini ya nah gini ya temen-temen ya kita bisa pantau yang di bawah ini sembari tangan satunya isi ya jadi mata kita ada dua tuh satu di atas satu di bawah awas juling nggak usah anda ya temennya intinya gitu jadi dikontrol di monitor biar nggak tumpah sebenarnya lebih juga nggak papa juga bakal kebuang ya semuanya enggak masalah sih sebenarnya cuma sayang aja oke udah kalau nih cuma kuda beres ya udah tinggal tutup aja oke selesai seperti itu ya mana itu cara aku ganti air radiator jadi kalau aku enggak enggak aku kuras kuras itu mungkin lima tahun sekali kemarin udah tak kuras ya waktu lima tahun kelima tahun nah ini cek tuh ini udah di full di garis full artinya udah cukup lah kemudian untuk yang di radiatornya apa enggak perlu diisi yang ya kalau menurutku kalau kita cek masih penuh ya nggak usah lah nanti ya pasti tumpah juga nanti ke keluar dan ke buang sia-sia gitu ya oke berasa segitu aja ya temennya semoga bermanfaat sekian dulu video kali ini ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh